Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar hari ini semoga sehat selalu di saat ini berada di dalangan atau gerbang untuk pendakian Gunung Telomoyo ya Nah yang selama ini nanya untuk mobil pribadi boleh naik atau tidak nah disini ada tulisan jelas ya mobil umum pribadi dilarang naik ke puncak Gunung Telomoyo dan untuk persewaan motor ada apa tidak nah disini ada persewaan motor persewaan motor untuk mobil atau tidak untuk mobil juga ada di sebelah sana tuh persewaan mobil Hai Nah kita akan nanya dulu untuk persewaan motor itu berapa di depan motor bersama wisata Telomoyo ini untuk lokasi tempat persewaan motor kasihnya Pak izin ye monggo sini lokasi untuk persewaan motor persewaan motor di sini ya Pak ya motor nah untuk sewa motornya itu berapa Pak per motor Pak 70.000 jam 6 sampai jam 6 jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu ada waktunya enggak berapa lama gitu Pak 3 jam 70.000 dari jam 6 sampai jam antara jam 6 sampai jam 5 dan kemudian untuk sewa motor kemudian untuk sewa motor kejuali untuk sunraise itu 100 jam 7 jam 7 jam 5 jam 6 sampai jam 6 sampai jam 6 jadi untuk sewa motor 70.000 kecuali untuk sunraise itu 100 ada ini Pak untuk parkir ini ada estimasi waktunya enggak Pak apa 24 jam Pak 24 jam sini 24 jam parkir ya aman ya Pak ya aman oke baik pengelolaan barat bersama disa oh pengelolaan barat bersama perhutani oh sama perhutani kantor bersama kantor bersama perhutani berarti wilayah keduh ya Pak ya keduh jadi yang selama ini nanya untuk di Telomoyo ada sewa motor apa tidak nah disini ada ya pas di di samping pintu gerbang ya belah kanan sebelum loket masuk sebelum loket masuk ya banyak itu khususnya untuk foto dan bilangan sunraise sunraise ya event booking area oh bisa juga Pak Arya ini di booking ya bisa oh jadi misalnya ada rencana untuk event gitu komunitas event ya Pak ya event booking area untuk para anak sekolah yang mau di camp sini oh begitu ini kegiatan jadi kalau udah di booking berarti steril dari umum ya Pak ya kan sus kalau mau di booking ya steril tidak ada tubuh yang mau di sini nanti diarikan ke sana oh gitu ini namanya zaman dulu ya itu oh itu zaman dulu Pak ini waktu belum dilipasun itu jalan sebelum dulu tapi sekarang sudah oh ini jalannya dulu sebelum dibangun ya Pak ya sebelum dibangun itu potong gak bisa main oh gak bisa ya sampai didorong itu ya Pak iya seperti ini di jalannya seperti ini dulu oh batu-batu gitu ya batu semua ini pas pembangunan perawatan itu masih buat dengan perawatan seperti ini itu tangkap bencana karena ada lonson oh tangkap bencana berarti tetap dari warga sekitar selalu siaga ya Pak iya karena kemarin ada yang nanya Mas itu kalau misalnya sewa motor motor saya parkir di bawah saya mau sewa di sana aman gak motornya aman motor aman ya motor aman ya 24 jam dijaga 24 jam dijaga ya Pak ya iya tadinya besok homestri ya ada homestri homestri ada juga Pak ada di 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 jalan di sebelah sana itu oh ada homestri juga Pak di sana Pak ada homestri nya tadinya bikin bawa mobil disini bikin sampai pagi tadi ngep di homestri ada itu diambilnya setiap hari apa berapa hari Pak lima hari sekali lima hari sekali diambil 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 oh ya iya biarlah basi walaupun gak milik secara tapi sudah kelihatan basi betul Pak nah oke 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 terima kasih ya Pak ya iya 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 dibuat pengunjung yang mau ke Telomoyo dan ingin menggunakan sepeda motor nah lokasinya ada disini nanti ketemu dengan Pak Sanyo ya Pak ya nomor HP bisa berapa Pak nomor HPnya Pak? 085 085 781 742 763 763 terima kasih ya Pak ya tanya tiket dulu ini sore hari jadi tenang suasananya yang rame di atas kecuali hari minggu kalau di sini rame itu gunungan dong terlihat juga dari sini Pak mau nanya Pak? oh ini sedang membersihkan sampah Pak itu ada yang naik Pak ini naik dia naik lagi dia naik dari mana Pak? goyo lali goyo lali sore sore Pak harusnya pagi Pak pulang kerja langsung pulang kerja pulang kerja dari boyo lali tiketnya berapa tuh Pak? per orang 15 ribu per orang 15 ribu itu ada asuransi juga Pak? asuransi termasuk asuransi 15 ribu udah termasuk asuransi ini untuk naik ke atas ini ada berapa jaluri Pak? disini apa? disini ada yang satu jalur dari bagar gedok dari bagar gedok tapi yang lebih enak lewat jalur disini lebih enak lewat jalur disini ini kok ada mobil mobil warung mobil warung desa pandian Pak kalau desanya pandian Pak namanya Pak? desa pandian dusun dalangan oh desa pandian dusun dalangan kecamatan Ngablak Ngablak kabupaten Mabla ini kalau hari minggu disini itu rame anak-anak Sanmori info dari Bapak tadi bukan info memang bentuk kalau hari minggu disini selalu rame dan juga untuk rest atau area ini bisa di blocking kita nanya untuk telomoyo jeep explore explore nah seperti ini jenian kalau mau naik untuk 4 orang sampai 5 orang telomoyo telomoyo jeep explore bu 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 nanya boleh bu boleh ya bu ya untuk jeep explore ya bu telomoyo pencanggih pencanggih ya ini pak enggak perlu ngetan kan pak 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 mau nanya, ini kalau paket gojip nih yang gimana Pak? Paket gojip itu yang cuma ke puncak start dari sini, itu durasi waktu 2,5 jam, tapi perjalanan paling 20 menit, tapi estimasinya kan 1 jam perjalanan pulang pergi, sisa wakunya bisa ekspor di atas. Di puncak ada 4 spot yang dibayar, ada Taman Langit, Iwil Pak, Dek di Lomoya, yang favorit itu lantai kaca awang-awang. Tapi ini untuk 400k ini hanya untuk sewajibnya ya Pak? Di luar tiket ya? Di luar tiket, ini tiketnya 15.000 per orang dewasa. Oh gitu, ini kalau untuk paket sunrise Pak? Paket sunrise itu start jam 4 pagi, start jam 4 pagi dari sini. Dari sini, biasanya kan ada yang sholat subuh dulu baru setengah lima kita naik. Oh gitu, itu 700.000. 700.000. Paket sunset? Paket sunset itu sore, jam 4 pagi sore. Baru kita ke puncak, sampai sunset itu sekitar jam 5.06. 5.06. Paket medium air terjun. Paket medium air terjun itu 4 spot yang kita kunjungi atau 4 wahannya. Ke puncak dulu, nanti ke kampung Pinus, air terjun, mbong. Mbong. Itu ada dua pilihan, ada paket medium kopeng, itu sampai kaki pinung berbatu, di sana banyak pilihan wahanannya. Itu adalah Rungo Sari, Merkabupad, Merkabupad, Merkabupu, 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 Say, banyak wahanan, mas. Itu yang pakai Dolomoyo Ketep ini berarti sampai ke Ketep-Ketep sana ya Pak? Ya, Ketep Tolkayangan, susur sungai kabuan itu termasuk long trip, di situasi sampai enam sampai dua jam. Sampai enam sampai dujuh jam, satu juta, tapi dari Dolomoyo sampai Ketep-Ketep Tolkayangan ini ya Pak? ini sudah ada asuransinya juga ya Pak ya? ada komplit komplit ya untuk jeepnya maksimal 4 orang 4 orang bewasa 5 orang bewasa di luar tiket masuk jadi untuk paket jeepnya ya pak matur suun ya pak kali pak si nanti pak Pak Susi lah nomor handphone ini pintar pak nomor 081215010280 nah itu tadi nomor teleponnya jadi yang mau voking sebelum kesini bisa hubungi bisa nomor manajemen juga ada nomor manajemen juga ada ya Pak nomor ya oh iya ini dibawa juga ada nomornya oke matur suun sih pak ibu editor ya itu tadi untuk sewa jeep atau mobil jangan ini pengangkut telomolo rescue mau ngemes muat sampah pak dari atas juga pak iya yang atas itu atur sampai oh mana sih mana oke tapangan dalangan iya tiap hari pak ngambilnya pak apa berapa hari seminggu dua kali telomolo review telomolo review jadi udah sendiri halo mas bro ini untuk pos persewaan motornya pas diisi kanan sebelum pintu gerbang atau pintu loket dan ini ikonnya wisata telomoyo itu loketnya untuk masuk dan di depan itu untuk jeep atau persewaan dan ini untuk bentuk luarnya cuasana sore hari ini cukup cerah itu gunung andong kelihatan juga rescue p3k dan di kanan kirinya banyak warung base camp pendakinan gunung telomoyo ya dalangan ardat selasana sore hari ini dan itu gunung merbabu kelihatan dan ini untuk gerbang masuknya telomoyo dan itu gunungnya telomoyo di desa dalangan kecamatan ngablak kebubatan magelang itu ada dua jalur ya via dalangan dan juga pakar gedok atau semarang telomoyo nah ini pintu atau jalur untuk masuk misalnya ke kanan ini kita ke kecamatan gerabak atau nanti bisa sampai ke jalan raya magelang semarang jubjah semarang misalnya ke kanan dan misalnya ke kiri ini menuju jalan raya popeng salah tiga atau menuju ke salah tiga ya oke mungkin sekian dulu videonya terima kasih sudah menonton semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari telomoyo ngablak magelang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati